Welcome to my youtube channel Kali ini aku akan membagikan resep Semprit susu Yang sangat lembut Bisa kita lihat Kalau dibatahkan seperti ini Dia itu lembut Dan yang pasti Renyah Berikut bahan-bahannya Ada tepung misena Margarin Gula halus Susu kental manis Dan susu bubuk Untuk resep lengkap ada di deskripsi box Langkah yang pertama Kita masukkan susu kental manisnya Setelah susu kental manis Kita masukkan Gula halus Dan Margarinnya Bisa menggunakan Mix aja ya Gak perlu pakai mixer juga bisa kok Aku lebih suka yang cepat Jadi aku pakai mixer Untuk mixer yang pertama Menggunakan speed yang tidak lebih setelah tercampur Baru kita gunakan speed yang tinggi Setelah adonannya lembut seperti ini Baru kita masukkan Susu bubuknya Kemudian kita campur lagi ya Setelah margarinnya lembut seperti itu Lalu kemudian kita masukkan tepung maisenanya Sedikit demi sedikit Lalu kita aduk-aduk seperti ini Nanti yang setengahnya lagi Kita aduk menggunakan tangan Kita uleni sampai kalis ya Ingat step by step ya Sedikit demi sedikit Biar nanti tidak ada yang bergerimil Setelah itu Kita uleni menggunakan tangan Uleni hingga kalis Dan tidak ada yang lengket di tangan Setelah adunan kalis Siap untuk kita catak Loyaknya jangan lupa kita olesin dengan mentega Kemudian kita masukkan ke dalam catakan sprit seperti ini ya Kita procotin seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai Setelah sprit kita bentuk Kita beri topping sesuai selera Ini aku pakai cukup chip Lalu aku kasih Sprinkle Dan yang satunya lagi Aku kasih Jelly strawberry Untuk jelinya Di pasaran banyak kok Yang kayak gini Untuk topping sesuai selera aja ya Lakukan sampai semuanya selesai Setelah semua udah dikasih topping Kemudian bisa kita panggang Sebelumnya ovennya harus udah dipanas Kurang lebih 5 sampai 10 menit Kita panggang Kita pindah-pindahkan 20 menit-20 menit gitu ya Kita panggang sampai matang Ini rasanya enak Dan belum pasti anti gagal ya Jadi Kalian bisa coba di rumah kalian sendiri Kita panggang Kurang lebih 40 menit Setelah 40 menit Kue spritnya siap Kita angkat Kita goyang-goyangkan Seperti ini kuenya Kalau Udah gak lengket seperti ini Itu tanda kuenya Udah matang Nah seperti ini ya Kita goyang-goyangkan Itu tandanya Kuenya udah matang Dengan sempurna Cara kue sprit susunya Udah jari Dan siap untuk dinikmati Kita lihat Bentuknya seperti ini Dan Renyah banget Tuh lihat Saat kita patahkan Dia itu Seperti ini Jadi pasti renyah Cukup sekian ya Reset dari aku Ketik-ketik Dan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa